Apa kabar, Pemirsa? Kembali lagi bersama saya, Fional Fioniza dalam Radar Jember News Headlands, menyajikan rangkuman peristiwa dan berita di Radar Jember dalam sepekan. Kakek di Jember gauli gadis SD, seorang kakek di Jember diduga terlibat kasus pelecehan seksual terhadap seorang gadis di bawah umur. Kasus ini kini sedang ditangani oleh Polres Jember. Dugaan kasus pencabulan juga dikuatkan dengan hasil visum dari rumah sakit daerah Dr. Subandi Jember yang menerangkan tentang pencabulan tersebut. Akibat jalan licin, Innova tergelincir hingga nyangsang di Tugu Perguruan. Kecelakaan tunggal terjadi di Jalan Raya Watuulo, Dusun Kerajan, Desa Saberang Ambulu. Sebuah mobil Toyota Kijang Innova dengan nomor polisi AG-1483EF berwarna hitam tergelincir akibat jalan licin. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut, namun satu supir dan satu penumpang lainnya dilarikan ke puskesmas karena mengalami luka-luka. Kapolsek Ambulu AKP Sudaryanto mengatakan terjadinya kecelakaan tunggal tersebut dikarenakan hujan sehingga jalan menjadi licin. Terlebih, supir belum menguasai medan karena belum pernah melewati jalan tersebut. Polisi tangkap pelaku Begal Payudara yang resahkan warga Sidomukti. Penangkapan dilakukan setelah seorang korban melaporkan tindakan asusilah yang dialaminya kepada Kepala Desa Sidomukti, Sunar Dihadi. Sebagian warga pun juga mengaku telah mengalami hal serupa. Kemudian, anggota reskrim Polsek Mayang dibantu dengan Resmob Jember melakukan pengintaian dan berhasil meringkus pelaku agar mempertanggungjawabkan perbuatannya. Demikian rangkuman berita kami dalam sepekan ini. Jangan lupa untuk subscribe channel Youtube Radar Jimber Digital dan follow akun media sosial kami untuk mendapatkan informasi terbaru dan menarik lainnya. Terima kasih, sampai jumpa.